Peringati Hari Batik Nasional, MTS Nurul Zolam turut menunjukkan euphoria dalam memperingati hari ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi yang ditetapkan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 tersebut. Untuk itu, MTS Nurul Zolam berhasil menggelar dua lomba, yaitu lomba menghias kelas dengan nuansa batik dan lomba desain motif batik cabang putra dan putri yang dipesertai oleh siswa-siswi MTS Nurul Zolam sendiri. Masing-masing kelas pun mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti lomba desain motif batik dan bersama-sama menghiasi ruangan kelas mereka dengan nuansa batik. Ada pun MTS Nurul Zolam saat ini terdiri dari lima ruang kelas, terdiri dari kelas 7A dan 7B, kelas 8A dan 8B, dan kelas 9. Lomba digelar selama tiga hari sejak tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019. Selama itu, siswa-siswi MTS Nurul Zolam menunjukkan semangat mereka dalam berkompetisi antarkelas, karena lomba yang digelar memang bertujuan untuk membangkitkan jiwa kompetitor atau pesaing antar siswa-siswi, disamping sebagai wadah mereka untuk menunjukkan rasa bangga dan menghargai kebudayaan Indonesia, yaitu terhadap batik yang diakui dunia internasional sebagai salah satu identitas budaya Indonesia. Tentunya dengan lomba yang digelar, memberikan pengalaman tersendiri bagi siswa, dan bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menunjukkan kreativitas dan kerjasama yang baik antar teman. Pada Sabtu tanggal 5 Oktober 2019, dilaksanakan penilaian serta dilangsungkan pengumuman dan penyerahan hadiah bagi juara 1, 2, dan 3 untuk masing-masing lomba. 27,5 26,5 27,5 B selamat menikmati 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 selamat menikmati